Jadi tampun berlanjut, sebelumnya kita diperlihatkan bahwasannya si Atian telah mempersiapkan acara ulang tahun yang sangat meriah. Di sini, si Atian pun nampaknya senang, dia kemudian menunjukkan sesuatu di tempat yang rahasia. Setelah membukanya, tampak di dalam ruangan itu sangat rata dengan rapi oleh si Atian. Bahkan Ye, yakni sepupu dari si Atian pun mengucapkan terima kasih kepada si Atian. Semua orang pun lantas tepuk tangan dan mereka semua pun mengatakan secara bersama-sama, yakni ucapan selamat ulang tahun. Eh, selamat ulang tahun ya, Nona, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, ucap dari mereka semua mengatakan hal tersebut. Di sini, nampaknya Nona Ye pun sangat kagum dengan si Atian. Lantas si Atian pun mengatakan bahwasannya ada sesuatu lagi yang sangat cerah di luar sana. Tapi sebelum itu, di sini si Atian pun mengatakan bahwasannya karena tidak ada ruangan di rumah, biarkan mereka mengaturnya di sini. Ucap si Atian mengatakan itu kepada sang sepupu. Tak lama setelah itu, si Atian pun juga mengatakan bahwasannya sebenarnya di luar telah dipersiapkan kembang api yang cukup meriah. He juga lihat yang ada di luar, ucap dari si Atian mengatakan itu kepada sepupunya. Tak lama setelah itu, kembang api pun meledak-ledak. Dan sampai malam, acara itu berakhir dengan sangat meriah. Maka dari itu, Nona Ye pun sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh si Atian. Bahkan di sini, Nona Ye pun kebingungan. Ia pun menganggap bahwasannya si Atian adalah pacarnya sendiri. Padahal di sana sebelumnya ia telah mengatakan bahwasannya itu adalah bohongan. Nona Ye pun berkata, itu sangat indah, ucapnya kepada si Atian. Ia pun memikirkan bahwasannya di sini pacarku baik-baik saja. Tak lama setelah itu dengan tersipu malu, di sini sepupu si Atian pun nampaknya malu-malu dengan si Atian. Lantas ia pun berpikir dalam hati, apa yang saya pikirkan? Kepada sepupu saya itu, ucap dari Nona Ye kepada hatinya yang saat itu menatap malu kepada si Atian. Si Atian pun hanya bisa bengong. Dan dia sebenarnya berpikir bahwasannya di sini ia telah dibantu oleh Pak Mansu. Tuan Su memiliki banyak nomor yang saya tidak berharap dia bersedia berkontribusi di tempat ini. Dan intinya saya sangat berterima kasih. Di sini nampaknya si Atian pun mendapat dari sepupunya. Dan Lin yang ada di belakang sana merasa cemburu kepada si Atian. Padahal yang suka adalah dia, bukanlah si Atian. Malam itu telah berlarut, dan di situ acaranya pun hampir selesai. Tak lama setelah itu, kita pun diperlihatkan bahwasannya semua orang telah bubar. Dan di sini, si Atian pun kembali ke rumah mereka atau apartemen mereka dibantu oleh kakek Su. Mereka pun turun ke bawah dan kemudian mengendarai mobil bersama dengan kakek Su. Tak lama setelah itu, mereka pun bergegas untuk pergi meninggalkan hotel tersebut. Di dalam perjalanan, di sini nampaknya sang sepupu sangatlah senang. Karena dia telah mendapatkan sesuatu yang berharga dari si Atian. Tak lama setelah itu, dia pun berkata kepada Pak Mansu. Ternyata Anda membantu, jadi saya hanya berkata bagaimana si Atian bisa mendapatkan yogh darah yang begitu mahal. Ucap sang sepupu kepada kakek Su. Tak lama setelah itu, di sini kakek Su mengatakan bahwasannya si Atian telah membelikannya untukmu. Anda dianiaya oleh si Atian sebenarnya. Gelang ini memang dibeli olehnya dari Antiquist Street. Sungguh, dia sangatlah cerdas. Ucap kakek Su kepada sepupu si Atian. Ia mengatakan bahwasannya sebenarnya dia telah membelinya sendiri di tempat tersebut. Dan di sini ia menganggap bahwasannya si Atian sangatlah cerdas. Itu adalah sebuah pujian juga kepada si Atian. Mendengar perkataan dari kakek Su. Lantas di sini, sang sepupu Ye pun menatap gelang tersebut. Ia kemudian berpikir, memang benar kapan si Atian memiliki penghargaan kepada harta karun. Padahal dia sebelumnya tidak memikirkan hal tersebut. Kenapa kali ini terlihat berbeda? Ucapnya dalam hatinya. Tak lama setelah itu, di sini si Atian pun menoleh ke belakang dan berkata kepada sepupunya. Astaga, aku hanya menebak, ucap dari si Atian mengatakan itu kepada sang sepupu. Tak lama setelah itu, di sini mobil itu pun mengembut. Tapi sayangnya, dia pun berpapasan dengan seseorang yang ada di mobil orang yang lain. Busss! Tak lama setelah itu, si Atian pun menatap mobil tersebut. Ia pun tercengang, nampaknya ada sesuatu yang aneh di dalam sana. Ia pun kemudian menggunakan mata X-ray-nya dan mampu melihat apa yang ada di dalam mobil box tersebut. Di sini, si Atian pun memikirkan ada seseorang di dalam mobil box tersebut yang diculik oleh seseorang. Ia pun mengatakan dalam hati itu adalah. Ia memikirkan adalah itu. Anak kecil yang ia selamatkan waktu di chapter yang pertama. Atau si Atian mode pertama. Dan bersama dengan ibunya yang dulu pernah ingin memberikan uang 2 juta kepada si Atian karena dia telah menolong putrinya. Mengetahui bahwasannya ada penculikan di sana. Di sini si Atian pun mengatakan kepada Pak Mansu untuk kembali atau mengejal mobil tersebut. Hei saudara Su, ikuti mobil itu. Ucap dari si Atian mengatakan itu kepada Pak Mansu. Tak lama setelah itu, Pak Mansu yang saat itu tengah mengendarai mobil, dia pun langsung tancap gas dan kemudian membelokkan kemudian. Meskipun saya tidak tahu apa yang ada atau apa yang terjadi, tapi saya tidak salah jika saya mendengar saudara Su, siya. Ucap dari Pak Mansu mengatakan itu dalam hatinya. Lantas di sini, Pak Mansu pun putar balik dan kemudian mengejar mobil itu dengan sangat cepat. Tampaknya di sini Pak Mansu pun biasa untuk mengendarai mobil, seperti layaknya Tokyo Drive. Maka dari itu, dia pun langsung berbelok dan kemudian mengejar mobil itu. Dengan kecepatan yang sangat cepat, di sini nampaknya orang-orang pun sangat kebingungan kenapa mereka putar balik. Sang sepupu lantas pun berkata kepada orang yang ada di depannya, Hei si Atian, apa yang terjadi? Ucapnya kepada si Atian. Beberapa saat kemudian, si Atian pun mengatakan sesuatu, meskipun dia merasa tidak yakin. Hei kakak Su, setelah mengejar mobil itu, bawa mereka berdua ke tempat yang aman dan hubungi segera polisi. Mengatakan bahwa Zheng, Rau dan dari grup Zheng telah menculik putrinya. Ucap dari si Atian mengatakan itu kepada orang-orang yang ada di dalam mobil tersebut. Sontak mereka pun panik, mengapa ada seseorang yang diculik di sana. Mereka pun panik dan kemudian mengejar mobil bok tersebut. Di sini nampaknya mobil bok tersebut pun melaju dengan sangat kencang. Dan kemudian, mereka pun berhasil memberikan space yang cukup jauh. Tapi di sini si Atian pun berhasil untuk mengejar mereka dan bersembunyi di suatu tempat. Tak lama setelah itu, scene pun diperlihatkan di sebuah gudang yang sangat besar. Di situ mobil bok itu pun berhenti dan kemudian mereka semua pun turun. Dan membawa orang-orang yang ada atau orang-orang yang telah diculik dan kemudian dimasukkan ke dalam gudang tersebut. Di sini ada empat orang yang kemudian menjulik. Anak kecil dan ibunya tersebut kemudian dimasukkan ke dalam gudang. Mereka pun mendorongnya ke dalam dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam seperti itu. Tak lama setelah itu, salah satu dari mereka pun menyuruh ibunya masuk ke dalam tempat tersebut dan mendorongnya. Sampai dia pun terjatuh dan sambil melindungi anaknya. Di sini nampaknya sang ibu pun mengatakan sesuatu kepada sang penculik. Di sini ternyata sang ibu pun mengetahui bahwasannya ia diutis oleh seseorang. Aku tahu siapa yang mengirimmu ke sini. Ucap orang tersebut mengatakan itu kepada sang penculik. Tak lama setelah itu, dia pun mengatakan mereka yang ingin berbagi saham dengan saya bukan? Ucapnya sekali lagi kepada penculik. Di sini semua penculik pun nampak tersenyum. Lantas ia pun mengeluarkan handphonenya dan kemudian merakam percakapan mereka. Tak lama setelah itu, sang penculik pun berkata kepada sang ibu dari anak tersebut. Jika anda mengetahuinya, diamlah. Kami akan membuat film pendek dengan anda dan pergi. Lagipula kami harus meninggalkan beberapa kartu. Ucapnya kepada anak dan ibu tersebut. Tak lama setelah itu, di sini anak dan ibu tersebut pun dipisahkan oleh para penculik. Anak tersebut pun menangis dan berkata, Ah ibu, tolonglah aku. Ucapnya, di sini sang ibu yang tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa menangis. Dia pun juga ditarik oleh sang pencuri. Ia pun berkata, jangan sentuh putriku. Ucapnya, sambil kemudian dipisahkan oleh seseorang yang ada di sana. Di sini ibunya pun menangis karena ia ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh penculik kepada anaknya nanti. Ia pun panik karena mungkin saja sang penculik itu melakukan sesuatu kepada anaknya. Tak lama setelah itu, si hatian pun datang dan berkata kepada sang penculik. Saya menyarankan anda untuk berhenti. Polisi akan segera datang untuk menanggap anda semua. Ucapnya mengatakan itu kepada segerombolan penculik yang ada di dalam gudang tersebut. Dengan sangat pede, di sini si hatian pun bersiap untuk menghajar mereka semua dengan kekuatannya. Tak lama setelah itu, sang penculik pun berkata, Hei, siapa kau? Ucapnya, sambil bersiap untuk menyerang kembali si hatian. Anak buahnya pun bergegas untuk menghampiri si hatian dan berharap untuk menghajar mereka semua. Apakah anda mengejar kematian? Ucap mereka semua akan menghabisi si hatian. Tak lama setelah itu, dengan secepat kilat, si hatian pun berhasil merobohkan ketiga temannya. Dengan sekali pukul, mereka pun terjatuh dan terbental. Di sini, ketua dari perampok atau pencuri tersebut pun sangat marah. Kenapa ada seseorang yang kemudian datang ke sini untuk menyelamatkan dua orang tersebut? Yang pun atas mengatakan berjigur, tanpa diduga Cheng Zouyin keluar di tengah jalan. Ucapnya mengatakan itu kepadanya. Tak lama setelah itu, sang penculik pun mengeluarkan pistolnya dan bersiap untuk membunuh perempuan tersebut. Tidak akan kubiarkan misi ini gagal. Ucapnya kemudian menodongkan pistolnya ke arah orang tersebut dan akan memberikan tembakan kepadanya. Tak lama setelah itu, tembakan pertama pun dilancarkan dan buss! Tampak perempuan itu sangat panik dan kaget. Tapi apa yang terjadi, ternyata di sini si hatian pun berhasil. Untuk memberikan tameng kepada ibu dan anak tersebut. Sampai-sampai si hatian pun harus terluka dan terjatuh di sana. Buss! Syatian pun terjatuh dan nampak ibu dari sang anak itu pun kaget Apakah orang itu yang pernah menolongku? Waktu itu kenapa dia menolongku lagi? Dan Sang ibu pun nampaknya panik ketika Syatian menerima tembakan pertama tersebut Syatian pun lantas terjatuh dan sang ibu itu mengatakan jangan ucapnya Sementara itu sang penculik itu pun tertawa terbahak-bahak karena disini ada seorang pahlawan muda Ia pun mendengus dan berkata Pantas ia mendapatkannya Dia bisa dipanggil sebagai seorang pahlawan Ucapnya lagi kepada orang tersebut Nampaknya setelah itu disini Syatian pun tersungkur dan tidak mampu untuk berdiri kembali Sementara itu sang penculik pun kemudian mendatangi sang ibu dan sang anaknya Ia kemudian mengatakan bahwasannya ayo kita lanjutkan film tersebut Setelah ia akan merekam dia akan melaporkan kepada sang bosnya Ia pun kemudian mendekat kepada orang tersebut seakan ingin mengambil anaknya kembali Tak lama setelah beberapa saat Syatian pun sadar dan dia berhasil untuk bangkit kembali Menyadari bahwasannya sang penculik ini ingin mengambil anaknya kembali Atau mengambil anak dari ibu tersebut Disini Syatian ingin berusaha mendorongnya biar dia jatuh Tak lama setelah itu disini Syatian pun berdiri dan berlari Seketika itu ia pun menghantamkan tubuhnya ke arah penculik itu sampai dia tersungkur Saking kerasnya disini sang penculik itu mampu untuk tersungkur dan tak mampu untuk berdiri kembali Wah apa yang terjadi Ia pun terpelanting dan terjatuh disana Sementara itu sang ibu dan sang anaknya pun menangis Ia pun sedikit bingung bagaimana bisa Syatian pun mampu untuk berdiri kembali Padahal dia sudah tertembak di bagian tubuhnya Tapi disini dia cukuplah senang Tak lama setelah itu disini Syatian pun mutah darah Ia mengetahui bahwasannya tembakan itu mengenai dadanya Atau mengenai perutnya Dan dia mungkin tidak akan bisa bertahan lama Wah 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 Ia pun mutah darah dan kemudian menginformasikan bahwasannya ia harus meninggalkan tempat ini Tak lama setelah itu Syatian pun berdiri dan mengajak mereka untuk keluar dari tempat tersebut Ayo kita pergi dari sini Ucap Syatian mengajaknya pergi Beberapa saat kemudian Orang tersebut pun mengatakan bahwasannya disini Syatian pun harus menghubungi ambulan Jikalau dia tidak menghubungi ambulan Maka pendaraan itu akan terus mengucur Sang ibu pun mengatakan Anda saat ini telah tertembak Coba hubungi 120 Ucapnya mengatakan itu kepada Syatian Disini Syatian yang tidak mau untuk pergi ke rumah sakit Ia pun hanya mengatakan Tidak Kita bisa pergi ke rumahku saja Rumahku lebih dekat dari sini Dan saya tidak mau untuk pergi ke rumah sakit Ucapnya kepada perempuan tersebut Nampaknya tak lama setelah itu disini Kita diperlihatkan bahwasannya Syatian tengah pergi ke rumahnya Dan dia pergi bersama orang tersebut sambil mengamankan keadaan Tampak dari depan disini rumah Syatian yang kelihatannya cukup reot Atau mungkin sudah lama tak terpakai Syatian kemudian Pergi ke rumahnya dan membuka kotak Pertolongan pertama Ia kemudian membuka bajunya Dan kemudian mengeluarkan peluru yang sudah menancap di dalam tubuhnya tersebut Ia pun disini dibantu oleh perempuan tersebut Dan dia berkata mengapa tidak pergi ke rumah sakit saja Mungkin ini sulit untuk menghentikan pendarahan di tubuh Anda Ucapnya kepada Syatian Tak lama setelah itu disini Syatian pun memikirkan sesuatu Kenapa tubuhnya saat ini aneh Saya dalam keadaan fisik yang aneh sekarang Jangan diperlakukan sebagai kelinci percobaan ketika saya pergi ke rumah sakit Ucap Syatian dalam hatinya Tak lama setelah itu Syatian pun berhenti berkata dan dia memejamkan matanya Seolah-olah Syatian mengantuk atau dia semaut Tak lama setelah itu dari balik saku Syatian Nampak terpancar Cahaya kuning yang sangat menyilaukan Sehingga orang tersebut pun berkata bahwasannya Ia tidak tahu apa yang dibawa oleh Syatian Tak lama setelah itu Dia pun mengambil Sesuatu yang ada di jelana Syatian Ia pun mengambilnya dan menatapnya dengan sangat tidak tahu Apa? Apa ini? Ucap dari orang tersebut mengatakan bahwasannya Dia tidak tahu apa yang dibawa oleh anak tersebut Tak lama setelah itu Setelah ia melihat-lihat Dia kemudian menjatuhkan Menentukan batu tersebut tepat di arah perut Syatian yang saat itu terluka Ups ini terjatuh Tak lama setelah itu Batu itu pun menyala Dan jatuh tepat di atas permukaan luka dari Syatian Menyadari bahwasannya batu itu menempel di tubuh Syatian Orang tersebut pun nampak kaget Bagaimana mungkin itu bisa terjadi Setelah beberapa saat Kemudian darah milik Syatian pun berhenti Dan hilang begitu saja Perempuan tersebut pun sangat panik Kemudian mengecek tubuh bagian Syatian yang terluka tersebut Ia pun nampak kaget Kenapa luka tersebut bisa hilang dengan begitu cepat Apa lukanya bisa hilang? Bagaimana itu bisa terjadi? Ucap perempuan tersebut sangatlah kaget Melihat luka Syatian Kemudian menghilang begitu saja Tak lama setelah itu Di sini anak dari perempuan tersebut pun keluar dari kamarnya Ia pun berkata kepada sang ibu Bagaimana kabar ibu dan kakak? Ucapnya bertanya kepada sang ibu tersebut Tak lama di sini ibunya mengatakan Bahwasannya sang kakak baik-baik saja Dan dia perlu istirahat Kakak baik-baik saja Biarkan dia beristirahat Dia akan baik setelah ini Ucap sang ibu kepada anaknya tersebut Beberapa saat kemudian Di sini nampaknya Syatian pun sedikit Kelelahan Ia pun membayangkan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya Di sini nampak pancaran dewa telah datang di sana Syatian pun menyadari bahwasannya kali ini tubuhnya aneh Kenapa ada benda seperti itu di dalam tubuhnya Dan energi itu mampu untuk menyembuhkan dirinya Ia pun kemudian bangun dan menyadari Ternyata dia hanyalah bermimpi Apakah itu sebuah mimpi? Ucap Syatian dari balik hatinya Ia pun menyadari bahwasannya perempuan dan anaknya telah menunggunya Ketika dia tak sadarkan diri Ia pun melihat lukanya yang saat ini tengah hilang Dan di sana tengah ada batu yang ia bawa dulu Itu adalah batu legendaris Yang ia dapatkan ketika dia berada di pasar barang antik Setelah mengetahui bahwasannya tubuhnya aneh Dan lukanya sudah menghilang Kemudian Syatian pun mengambil batunya kembali Ia pun berpikir sesuatu Apakah yang menyebabkan lukanya hilang adalah batunya tersebut Ia pun mengangkatnya dan kelihatannya bingung Tak lama setelah itu Syatian pun ingin bergegas pergi meninggalkan orang tersebut Ia pun berkata dalam hatinya Banyak hal aneh Terjadi akhir-akhir ini Dan kehidupan sehari-hari yang biasa di masa lalu menjadi aneh Ucap Syatian kemudian lalu ia mengambil bajunya Dan mengenakan bajunya kembali Tapi dia berpikir sesuatu Kalau macam apa yang menyembuhkan tubuh seorang guru Taiji Seorang guru yang menghargai harta karun Ucap Syatian sambil mengenakan bajunya Dan berharap bisa pergi meninggalkan tempat tersebut Tak lama setelah ia mengenakan bajunya Nampak disini seseorang pun hitung pintunya Ia pun menyatari ada seseorang yang ada di luar rumah Syatian Bahkan ada yang membunuh Ucap Syatian dalam hatinya Ketika ada seseorang yang kemudian datang ke rumah Syatian Tak lama setelah itu Syatian pun membuka pintunya Ia pun kaget ternyata disini ada anggota Kwiksen Ia pun lantas datang dan berkata kepada Syatian Seharusnya tujuh hari Tetapi tampaknya anda tak Tidak terlihat terburu-buru untuk menemukannya Ucap anggota Kwiksen Menyindir Syatian bahwasannya dia Belum menyerahkan gulungan tersebut Tak lama setelah itu Anggota Kwiksen pun berkata lagi Maka hari ini dalam ini anda harus menyelesaikan Atau menyerahkan gulungan tersebut kepada kami Jika tidak Anda akan menerima konsekuensinya Ucap dari anggota Kwiksen tersebut Syatian yang tidak menyadari Apa itu gulungan Dan dia tidak tahu apa itu gulungan Pun dia mengatakan kepada orang tersebut Saya tidak tahu apa itu gulungan Bagaimana anda ingin Saya memberikannya untuk anda Ucapnya Lantas orang tersebut pun tersenyum Ia tampaknya berkata lagi kepada Syatian Tampaknya anda bertekad untuk melakukan yang benar Dengan kami adalah anggota Kwiksen Ucap orang tersebut mengancam Syatian Syatian yang menyadari bahwasannya tubuhnya kali ini telah lemah Dan dia tidak mampu untuk bertarung melawannya Ia pun lantas berpikir Bagaimana caranya Meskipun saya sekarang memiliki mata yang dapat melihat gerakan mereka Dengan cukup jelas Gerakan mereka sepenuhnya Mungkin saya tidak bisa untuk menahannya Tak lama setelah itu disini Syatian pun memikirkan dia mungkin akan meninggoy pada waktu itu Tak lama setelah itu Kita diperlihatkan di depan rumah Syatian Ternyata sudah ada Master Pedang atau Master Beladiri telah menunggu di depan Syatian Dan cerita pun berakhir disini Terima kasih telah menonton!